Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat datang di Podcast Harian Rakyat Russel Kali ini kita kedatangan tamu Bapak Dr. Haji Haji Padindang SEMM Beliau adalah anggota DPD RI 2 periode Di 2014-2019 dan 2019-2014 Sebelumnya beliau juga pernah Menjabat sebagai Wakil Ketua DPD DPD 1 Partai Golkar Sulsel Di periode 2003-2004 Beliau juga pernah Sebagai anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Di periode 1999-2004 Oke untuk podcast hari ini Kita akan membahas terkait Ancaman resesi ekonomi global Termasuk bagaimana Kesiapan atau antisipasi dari pemerintah sendiri Di Indonesia khususnya di Sulsel Sehingga mungkin kita perkecil Selaku senator di Senayan Kira-kira langkah-langkah Yang akan ditempu oleh pemerintah sendiri Buat mengantisipasi adanya ancaman resesi ini Mungkin bisa lebih Di sharing Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kita pada selama Khususnya Tim, kru Belak-belakan Podcast Rakyat Sulsel Saya ucapkan selamatan Terima kasih atas Waktu yang diberikan buat saya Untuk kita belak-belakan bicara tentang ekonomi Mudah-mudahan kita bisa belak-belakan Sebentar ya Saya salut dengan tema Anda Belak-belakan Kita akan bicara apa adanya Ketika Orang berbicara tentang Kebijakan ekonomi Khususnya kalau dia menjadi dasar penyusunan kebijakan Apakah itu di RAPBN ataupun APBDE Memang selalu menggunakan dasar Tentang Kebijakan ekonomi dunia Sehingga kalau terjadi Perubahan-perubahan dalam Berbagai aspek di perekonomian dunia Mau tidak mau akan mempengaruhi juga Cara penentuan kebijakan di ekonomi regional Negara Dan tentu turun ke provinsi Bahkan hingga ke kebupatan Itu dulu Lalu kalau kita bicara tentang Resesi ekonomi global Memang Setelah COVID Mendera dunia Dari Akhir 19 Kori dunia ya Kemudian kita di Indonesia Nanti di sekitar Februari Maret 2020 Dan memuncak 2020 Pertengahan Kemudian sedikit turun Lagi kondisi COVID Kemudian naik lagi Di 2021 Pertengahan Dan Alhamdulillah Di 2022 Setelah sekitar Februari Maret Sampai saat ini Ini sudah cukup bagus Kondisinya terus-menerus Sudah melandai Bahkan cenderung Sudah Tidak ada COVID Lagi kecuali Kecuali kalau pergi tes Kecuali kalau pergi tes Kalau pergi tes Yang batuk-batuk Yang flu Ya masih tetap Harus waspada Sebenarnya Nah Kaitannya dengan Kondisi yang saya maksud tadi Memang kemudian COVID yang menyerang dunia ini Sekaligus mempengaruhi Lingkungan sosial Dan akhirnya Merambah jauh kepada Lingkungan ekonomi dunia Itu yang kemudian kita sebut Oleh para penentu kebijakan Di bidang ekonomi Mengatakan Ancaman Resesi ekonomi global 2022 Ancamannya Dan Prediksi bisa terjadi Di tahun 2023 Dan seterusnya Tetapi Itu pada Sejumlah negara tertentu Tidak semua negara di dunia Mengalami Ancaman seperti itu Nah ini kan selalu Digunakan standar Di dalam mengukur Ekonomi global itu Pada Kondisi Perekonomian Amerika Serikat Dan di Amerika Serikat Yang selalu dijadikan dasar itu Adalah bank sentralnya Yang kita sebut dengan The Fed Kapan dia menaikkan suku bunga Atau menurunkan suku bunga Ini menggetarkan Seluruh perekonomian dunia Begitu hebatnya pengaruh Ekonomi Amerika Dan yang kedua yang mempengaruhi Ekonomi di dunia itu adalah China Tiongkok Kemudian Di beberapa di negara Eropa Misalnya Inggris Jerman Nah kalau kita lihat Perkembangannya Di dalam kaitan tadi Dengan ekonomi global Memang Justru Amerika akan mengalami krisis Tapi tidak sedalam Yang terjadi misalnya dengan Jerman Yang terjadi dengan Inggris Perancis Tetapi Ini kan terlalu banyak juga Orang suka berkomentar Hanya mengutip informasi Mendapatkan data-data umum Yang dia bayangkan Yang dimaksudkan Resesi ekonomi dunia itu Di sana bagaimana Dan hubungannya dengan Resesi ekonomi Yang mengancam Indonesia Ya Itu Kalau kita lihat misalnya Ancaman resesi ekonominya Global tadi Ke Indonesia Itu kita langsung Menghubungkan dengan Apakah kita punya Ekspor Turun Atau naik Nah gitu kan Apakah harga-harga Komoditas Andalan kita Misalnya di minyak Di gas Kalau kita bicara tentang minyak Misalnya minyak sawit Itu akan terpengaruhkah Oleh tadi Kondisi global Dan Yang berikutnya adalah Tari suku bunga Jadi suku bunga The Fed Di Amerika Akan mempengaruhi juga Bagaimana Pultuasi suku bunga Di Indonesia Misalnya yang akan Jadikan acuan oleh Bank Indonesia Nah karena itu Kalau saya sebut contoh Nanti kita lihat Lebih lanjut Bank Indonesia Juga Beberapa bulan terakhir Mau tidak mau Tidak melakukan Penyesuaian terhadap Suku bunga Dasarnya Dan Yang dimaksud dengan Ancaman ekonomi global Di Indonesia itu Pada akhirnya Mengarah kepada Apakah akan Mempengaruhi Pelambatan pertumbuhan Ekonomi Dan kalau terjadi Pelambatan pertumbuhan Ekonomi Dan itu yang akan terjadi Juga akan mendorong Tingginya inflasi Sehingga Kalau terjadi Inflasi tinggi Disinilah Akan muncul Apa yang disebut Dengan depresiasi rupiah Terhadap dolar Karena kita masih selalu Menjadikan acuan Dolar Dalam menentukan nilai Nilai Apakah Menentukan nilai Ekspor tadi Impor Kemudian Di Berbagai sektor Perdenganan kita Terutama Justru kalau kita bicara Indonesia itu berkaitan Dengan pinjaman Karena hampir Semua pinjaman Luar negeri kita Itu ditakar Dibuat Dalam bentuk Perhitungan Nilai dolar Kecuali sudah Beberapa pinjaman Dengan Tiongkok China Itu sudah menggunakan Nilai mata uang China Saya kira itu dulu Dasarnya Mengapa Banyak pihak Terutama para pengamat Ekonomi dunia Ekonomi di Indonesia Mengatakan Resesi ekonomi global Akan terjadi Tapi tidak berarti global Seluruh dunia Betul Hanya akan terjadi Di beberapa negara besar Akan terjadi itu Tapi dia akan menjadi ukuran Kalau sudah terjadi Resesi ekonomi Ekonomi ini Di Amerika Di Perancis Di Inggris Untuk Eropa Dan Amerika Kemudian di Asia Misalnya China dengan India Mau tidak mau Indonesia di dalamnya Karena Denda begini Yang patut Membanggakan itu Adalah Di tahun 2024 2022 ke 2024 Ini sekarang ini Kondisinya Dalam 10 ekonomi dunia Indonesia itu Sudah masuk 7 besar Perekonomian dunia Sudah cukup Membanggakan Sesungguhnya Dan ini data Justru pada Mulai Sekarang ini Artinya Di tahun 2022 Pertengahan Setelah Covid Menderah Sebuah survey Sebuah ini Mengungkapkan Tentang kondisi Pertumbuhan Ekonomi dunia Dan 10 besar dunia Itu termasuk Indonesia Bisa 7 besar Tentu yang diatas itu Kalau saya tidak salah ingat Malah Tiongkok Dan seterusnya Amerika Kalau di Asia itu Hanya Jepang Kalau Dari Yang Dibiberkan Sama Pak Ajib Ini terkait Faktor pemicu Faktor pemicu semua Terus Hubungannya Ketika misalnya Dikaitkan ke Ekonomi Sulsel Misalkan Seberapa optimis Atau seberapa Jauh Menurut Pak Ajib Sulsel bisa bertahan Atau bisa melewati Atau tidak terdampak Sama sekali Menurut Pengamatan dari Sebelum Kesana Saya mau perlihatkan dulu Secara nasionalnya Secara nasionalnya Kita lihat Selalu itu Kalau kita bicara begini Kita melihat Apa yang disebut dengan Indikator makro Dalam perencanaan Penganggaran negara Baik di APBN berjalan Sekarang ini yang berjalan 2022 Dan Kita juga sudah Kita itu artinya Saya sebagai anggota DPDRI Juga sudah menyebabkati Indikator makro APBN 2023 Bahkan sudah menetapkan APBN Dan DPD memberi pertimbangan Di sana Kalau kita lihat Untuk tahun ini Ekonomi nasional cukup bagus Sekalipun tadi yang saya sebutkan Ada ancaman resesi Ekonomi global Dan regional Kawasan Asia Kemudian masuk ke Indonesia Khusus regional Asia Tenggara Ekonomi Indonesia relatif Jauh lebih bagus Stabil Dibandingkan dengan Beberapa negara Di Asia Tenggara Malah contohnya Kalau misalnya Ditanyakan Apa yang membuat Indonesia Bisa seperti itu Karena basisnya kita Adalah Lebih kepada basis Pertanian Yang Negara-negara Yang mengalami Banyak Resesi Atau ancaman resesi Yang global tadi Maupun kawasan itu Yang Mereka sudah Jauh di industri jasa Industri pelayanan Karena kan Seperti kita tahu Ketika Kondisi COVID Pergerakan penduduk Pergerakan sosial Masyarakat Sangat terbatas Dan itu Otomatis mempengaruhi Pergerakan ekonomi Kita lihat Bahwa Angka pergerakan penduduk Di Indonesia Per Mei Juni Itu sudah sangat bagus Juli ya Indikator-indikator Nanti juga bisa kita lihat Sudah-sudah Bagaimana Kenaikan orang Yang pergi umroh Itu antara lain contoh-contohnya Kalau kita lihat Misalnya Asumsi dasar Ekonomi makro 2022 Yang akan Menuju ke 2023 Indonesia bisa tumbuh Di atas 5,1 Sampai 5,4 Itu tumbuh Baik menurut Asumsi IDB Maupun Oleh IMF Itu yang juga Selalu dijadikan Dasar penghitungan Ekonomi makro Indonesia Tumbuh di atas 5% Ada yang menyatakan Tumbuh 5,1 Sekarang ini Kondisi kira-kira Di 5,1 Sementara secara nasional Terakhir ini Rata-rata Kemungkinan nanti 2022 akan berakhir Di sekitar Kisaran 4,0 Atau sekitar 4,8 Kalau itu Di rata-ratakan Maka 2022 itu Tingkat tipulasinya Hanya 3,3 Kalau tingkat rawannya Sendiri yang dibawah Standar Sebenarnya berapa? Kalau misalnya 5% sampai 4% Sebenarnya kan Tidak ada istilah Standar seperti itu Yang standar itu Ialah kalau minus Jadi kalau misalnya Tumbuh minus Itu betul-betul Sudah terjadi resesi Makanya saya katakan Tadi Biasanya perbandingannya Begini Berapa tahun sebelumnya Nah tahun sebelumnya 2021 2020an Memang kita di Indonesia itu Hanya mampu Tumbuh rata-rata 5% Ini artinya Kita lihat Dia stabil Tapi sebenarnya Pertumbuhannya Tidak cukup Kuat juga Tapi dia stabil Nah ini kan Kita hubungkan Dengan ancaman resesi Kita tidak berbicara Tentang kekuatan ekonomi Kita hanya berbicara Tentang Daya tahan Terhadap Pengaruh resesi Dengan Prediksi Atau asumsi-asumsi Tumbuh di atas 5% Di sektor pertumbuhan ekonomi Inflasi 4,0 4,8 Kemudian Nilai tukar rupiah Terhadap dolar Masih dikisaran Di bawah 15 ribu Sekalipun mungkin Hari ini Ketika kita podcast ini Sudah di atas 5.000 16.500an ya Tapi itu angka yang bergerak terus Yang rata-ratanya 13.500 Sampai 14.900 Situ yang dijadikan acuan Di APBN Saya tadi sudah menyinggung Bagaimana Bank Indonesia Merespon Kebijakan Bank Sentral Amerika The Fed itu Indonesia Bi juga sudah Melakukan penyesuaian-penyesuaian Antara lain Misalnya begini Suku Bunga Untuk Sun Itu 6,8 Sampai 8,72 Atau sekitar 7,9 Ini sebenarnya Banyak Angka-angka yang Nanti Anda bingung Kalau saya 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 Tapi Ini kan Mungkin di pendengar kita Atau di pendengar Anda Di podcast ini Ada yang orang ekonom Nanti dikira saya Bicara tentang Tidak Tidak memiliki data Kalau di ekonomi itu Kita harus Mampu menunjukkan Angka-angka data Karena ini akan Berdampak sebenarnya Ketika kita bicara Pertumbuhan Berbicara inflasi Akan bermuara Kepada berapa Angka pengangguran Berapa angka Kemiskinan Dan Anda lihat Bagaimana gencarnya Pemerintah menyalurkan Bantuan-bantuan sosial Karena Tak lain Untuk menghadang Ancaman Di Inflasi Misalnya Ataupun di pertumbuhan Yang tetap terjaga Itu kondisi Nasional Lalu Bagaimana kondisi Di Sulawesi Selatan Tahun ini Dan Kedepan Kalau di tingkat Nasional ini Kira-kira Yang Bisa kita Berdalam Bisa diperdalam Nanti lebih lanjut Itu adalah Posisi Sulawesi Selatan Secara nasional Nah ini memang Agak menarik Karena sebenarnya Selama ini Selama itu Artinya 2021 Ke belakang 2020 Sebenarnya Sulawesi itu Dia selalu di atas Di 10 besar Pertumbuhannya Bahkan Terkadang di atas 5 pertumbuhannya Tapi ingat Dinda Dan para penelitian Sekalian Pertumbuhan ekonomi ini Amat banyak Variabelnya Salah satu Parabel penting Yang amat Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi Di daerah itu Yalah Investasi Dan Satu saja Investasi besar Misalnya Perbaikan jalan Yang membutuhkan Anggaran Ratusan miliar Atau Bendung Yang ada di Keelara Ada di Ini Dibangun Sekian Ratus miliar Itu langsung Mendongkrak Kelihatan Pertumbuhan ekonomi Apakah Pertumbuhan ini Kuat Itu cerita lain Karena ada yang disebut Dengan struktur ekonomi Struktur ekonomi Sulsel itu rapuh Sekalipun Pertumbuhannya bagus Karena adanya Tadi investasi luar Yang cukup besar Kita lihat Di triulan 2 2022 Untuk tingkat Provinsi Perbandingan secara Nasional Sulai Selatan itu Diurutan ke-9 Dengan Pertumbuhan Sekitar 3,2% Ini masih cukup Bagus Cukup bagus Saya terus terang Ajar Tidak begitu tahu Berapa target APBD-nya Provinsi Sulselatan Untuk tingkat Pertumbuhan Yang diharapkan Biasanya mereka Suka membuat Terlalu optimis Misalnya dia pasang Angka 6% Ini harus Di evaluasi Oleh DPR Bersama pemerintah daerah Kalau dia 6% Di pasang Misalnya Dengan kondisi Pada turunan 2 Di 3,20% Itu Realistis atau tidak Akuran realistis Nah Di evaluasinya apa Nanti kita bicara Tadi apa yang memicu Pertumbuhan menjadi Tidak terlalu tinggi Dan apa yang memungkinkan Untuk didorong Supaya pertumbuhannya Cepat Ya Nah Kalau kita lihat lagi Posisi Sulai Selatan Di Targetnya Di Di nasional Tadi Pertumbuhan ini Kemudian di nasional Terulan 2 Kita memang masih Dibawa nasional Rata-rata kan Pertumbuhan 5,4 Nasional Sulsel 5,18 Tapi Kalau kita lihat Ada beberapa Provinsi Di atas Sulsel Tinggi kelihatan Pertumbuhannya Bahkan Kalau yang Anda lihat itu Maluku Utara Tingkat pertumbuhannya Cukup Tinggi Karena disana Lagi banyak industri Tambang Di Maluku Utara Sama dengan Sulawesi Tenggara Sama dengan Sulawesi Tenggara Kalau Sulawesi Tenggara Kan ada Merualinya Disana kan Banyak tambang-tambang Besar Yang lagi Berinvestasi Nah Keancaman Yang memang Dikatakan Secara Nasional Bukan regional Bukan lagi Global Ini dipicu Ancaman kita Di pertumbuhan Ekonomi Maupun di pelasi Adalah karena Terjadi kenaikan BBM Terjadi kenaikan BBM Dan kita tahu Bahwa bahan bakar Minyak ini Terutama di Sektor Transportasi Dan jasa Itu Punya share Yang sangat tinggi Dalam mempengaruhi Nah dengan kenaikan BBM pada 3 September yang lalu Misalnya kita ambil Contoh Pertalait Dari Rp7.650 Menjadi Rp10.000 Per liter Yang sebenarnya Menurut Data kami Di DPD Ketika kita diskusikan Kerangka makro PBM Sebenarnya Pertalait itu Harga Keeconomiannya Namanya ya Yang tanpa subsidi Itu antara Rp14.000 Sampai Rp15.000 Jadi sebenarnya Memang 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 Terlepas Daripada Adanya Protes Ya Protes silahkan Saya Tapi kalau Kita Memang 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 Subsidi Dengan Rp10.000 Saja Masih Terjadi Subsidi Di sekitar Rp4.000 Sampai Rp5.000 Nah Kalau Rp4.000 Sampai Rp5.000 Ini kan diperkalikan sekian juta liter menjadi sekian triliun kalau sekian triliun itu dikonversi menjadi jalan, menjadi apa, menjadi apa kan cukup besar, tetapi memang subsidi BBM itu itu adalah kewajiban negara kewajiban pemerintah, karena sekaligus tadi perlindungan bagi masyarakat jadi memang tidak boleh, tidak pemerintah harus mensubsidi, hanya yang mau dijaga disini adalah besarannya, bagaimana besarannya ini juga berbagi tanggungan antara masyarakat dengan pemerintah, jangan semua pemerintah, karena kalau pemerintah kan tergerus-terus anggarannya, kemana juga kita punya anggaran pembangunan, nah akibat dari kenaikan BBM yang lalu ini data dari BPS, kita lihat Anda juga, teman-teman juga, pemirsa bisa setiap saat mengakses datanya BPS sulit selatan yang sangat terbuka itu misalnya saja ketika naik BBM 3 September, memiju kemudian naiknya tarif angkutan Makassar atau di Makassar, DPC Organdanya, kota per 5 September menaikkan tarif angkut menjadi sebesar seribu rupiah, itu kemudian kita lihat bagaimana angkutan ojek online, online ini juga otomatis menyesuaikan, karena itu juga tuntutan segala macam inilah semua yang mempengaruhi tadi angka inflasi menjadi tinggi, kemudian pertumbuhan bisa melambat, itu tingkat sulit selatan, tapi itu juga nanti akan terlihat lagi, sulit selatannya mana ya, apakah hanya Makassar dan sekitarnya meminah sata, ataukah memang bone juga masuk ataukah selahir masuk, itu berbeda-beda juga, karena meskipun BBM kenaikannya sama tetapi dampaknya, pengaruhnya ke sektor-sektor lainnya itu berbeda ya, berbeda, contoh di selayar kan transportasinya kan tidak terlalu ini kira-kira begitu jadi apa yang dipeparkan Pak Ajib tadi terkait optimisme di Sulsel sendiri mengantisipasi ancaman potensi resensi ekonomi global nanti dari yang menarik, yang menarik tadi yang sedengar Sulsel punya pertanian ya nah, kalau dari DPD DPD sendiri DPD RI kalau misalnya Pak Ajib sudah bahasakan bahwasannya sektor pertanian lah yang sangat berpotensi menangkal ancaman resesi ini untuk di Sulsel sendiri ya sampai sejauh mana sekarang pandangan Pak Ajib terkait infrastruktur untuk pertanian kita sendiri karena petani-petani di bawah juga mengeluh Pak harga panen mereka dibeli dengan sangat murah nah, sementara dia jadi andalan untuk menangkal resensi ekonomi ini saya tadi belum persis bicara tentang ekonomi Sulsel Selatan menurut saya keliru ya, cuma kalau pengamatkan boleh saja bicara seperti itu ya tapi keliru kalau kita mau takut tentang resensi ekonomi bagi Sulsel Selatan buat saya sebagai anggota DPD RI dan juga memang suka memetak hati soal ekonomi basic saya ekonomi keuangan Sulsel Selatan tidak akan terpengaruh oleh resesi apalagi global sekalipun memang kelihatan akan mengarah kepada begini apakah ekspor komoditas sandalan kita di kakao misalnya ya tapi Sulsel sekarang bukan lagi produsen kakao terbesar di Indonesia ada yang dibanggakan orang oh Sulsel tiga besar di Indonesia tidak perlu bangga karena Sulsel itu selalu satu sebenarnya ya, sekarang ini ada yang banggakan oh Sulsel tiga besar ekspor kakao siapa bilang dulu selalu ranking satu ya, tapi ini bukan itu hanya mau belak-belakannya menyampaikan itu ya ya memang terpengaruh oleh dunia karena permintaan misalnya tentang apa namanya hasil air kakao itu berupa tepung itu akan mempengaruhi tetapi apakah akan berpengaruh sampai ke tingkat petani itu nanti kita lihat yang pasti dengan tagline hari jadi Sulsel Sulsel tangguk ekonomi berdaulat ini perlu diajabarkan di sisi lain ada benarnya ekonomi berdaulat tapi yang berdaulat bagaimana apakah yang berdaulat rakyatnya atau yang berdaulat pemerintah daerahnya ini yang tidak kelihatan tapi tagline ini bagus cuma tidak ada daerah negara yang ekonominya berdaulat cerita mati itu ya tapi ini ini tagline yang cukup bagus karena bisa memberi semangat memberi semangat ya artinya dengan semangat seperti itu maka kita jangan khawatir dengan apa yang banyak digembar-gemborkan akan terjadi resesi ekonomi global akan terjadi resesi ekonomi nasional buat saya tidak akan terjadi resesi ekonomi di Sulai Selatan kalau pun terjadi bias-bias ada pertumbuhan yang di sekitar hanya 5% kemudian inflasi agak tinggi di sekitar 4-6% itu bukan karena bukan berarti resesi resesi ini kan sesuatu kondisi dimana membuat terjadi setanam antara produksi yang ada dengan kemampuan daya beli masyarakat itu yang disebut resesi ketika masyarakat sudah hampir tak berdaya untuk membeli dan produksi tetap ada atau keadaan selain produksi banyak dan kemampuan daya beli masyarakatnya kemampuan daya beli masyarakat tinggi kemudian produksi tidak bisa dipenuhi disitu terjadi gap nah itu yang kemudian disebut dengan kondisi resesi kita anda isya tidak kesana kenapa seperti yang saya katakan tadi kita coba lihat dulu misalnya di sulasi selatan angka-angka tadi pertumbuhan ekonominya masih cukup bagus indeks kebutuhan rumah tangganya masih cukup baik jadi ekonomi kita bergerak sebenarnya sulasi selatan itu inflasinya rendah-rendah saja di yang tertinggi di Palopo yang terendah di Watampone kenapa bisa inflasi tertinggi di Palopo karena dia daerah transit jadi disitu banyak terjadi transaksi begitu pun misalnya di Watampone karena ini transit antara sulasi tenggara sulasi ini malah makasal itu tidak terlalu tinggi inflasinya misalnya nah saya kembali tadi ingin mengatakan bahwa angka inflasi tadi itu dipengaruhi oleh bahan bakar kemudian angkutan dan baik udara maupun laut kemudian sedikit tentang hasil perikanan ini ikan bandang ikan boli itu berpengaruh terhadap inflasi udang basah tapi sektor pertanian lainnya tidak ada masalah karena memang ketersediaan kalau beras aman jagung aman kalau tadi disinggung di tingkat masyarakat yang saya dapat berbeda dindah justru sekarang ini harga gabah itu jauh di atas harga dasar pemerintah harga beras jauh di atas harga pemerintah sehingga malah sebaliknya bulok-dolok itu kelabakan untuk melakukan pembelian karena bulok-dolok itu kan melakukan penetrasi ketika harga turun sekarang justru harga naik di sisi lainnya konsumen kita ini anda ini sebagai pembeli beras yang mungkin merasa beras mahal tapi kan di sektor petani bagus kalau beras mahal itu bagus buat petani karena naik dia punya pendapatan ya kan dan itu wajar itu justru normal jangan sampai harga beras tidak naik sementara harga produksi beras yang dipicu tadi oleh berbagai sarana produksi mulai dari bahan bakar traktornya angkutannya kemudian misalnya dipupuk nah pupuk ini yang terus-menerus bermasalah karena kenapa ada dua hal dibalik pupuk itu pupuk bersubsidi salah satunya adalah bahan baku pupuk yang kita impor dari luar negeri anda bisa bayangkan ketika saya berada di Marokko misalnya itu negara Afrika Utara saya tidak menyangka bahwa di negara tersebut salah satu komponen untuk menentukan pupuk kita pupuk urea itu bahan baku yang bernama pospat itu di impor dari Marokko nah ketika terjadi COVID-2020 2021 ini kan transportasi tidak lancar itu satu kemudian yang kedua adalah persaingan harga dunia terhadap penggunaan bahan baku ini nah kita karena dikeluarkan standar harga seperti ini maka kemampuan membelinya keluar hanya terbatas seperti ini maka akan terjadi kekurangan produksi akibatnya terjadi kekurangan pupuk di pasar cuma kan kelemahannya pemerintah tidak mampu atau tidak bisa menjelaskan sedemikian detail di tengah-tengah masyarakat yang terus-menerus mempersoalkan tentang kelangkaan pupuk dan sebagainya tapi kalau harga tadi agak berbeda temuan kita temuan kita harga beras itu justru tinggi di pasar harga tinggi produksi cukup bagus kalau nasionalnya nanti akan ada produksi 30 berapa juta itu cukup bagus saya kira itu dan dengan melihat itu dengan melihat itu maka apa yang disebut dalam struktur ekonomi Sulsel yang menjadi penyanggah kuat itu adalah share sektor pertanian dengan semua aspeknya nah saya mau ambil contoh di sisi lain karena ini lagi saya ingat kita pun di Sulsel tiba-tiba saja diserang hama penyakit kuku dan mulut sapi kerbau misalnya PMK nah ini kan juga mempengaruhi daya tahan daya tahan pangan kita di sektor peternakan misalnya tapi alhamdulillah dalam waktu 2-3 bulan itu bisa dilakukan upaya yang gencar sehingga tidak terlalu jauh mempengaruhi kondisi peternakan kita di Sulawesi Selatan sekalipun memang masih dibutuhkan beberapa program yang strategis di bidang itu kami misalnya malah membicarakan dengan OJK tentang para peternak yang menggunakan fasilitas kur agar mereka bisa kreditnya itu dilakukan strukturisasi para penerima kur bisa mengajukan ke bank yang untuk menunda pembayarannya atau mengubah skema pembayarannya karena tadi hewannya dikena PMK kemudian sudah ada subsidi dari Kementerian Pertanian hanya memang belum puas juga sebagai masyarakat kita nah ini kan juga kalau mau dipuaskan semua susah juga kan ya karena misalnya sapi yang kena atau kerbau yang kena ini selektif sekali ini program dari Kementerian Pertanian seberapa yang disubsidikan untuk menelangi kerugian yang didalami oleh para peternak kita di Sulawesi Selatan karena Sulawesi itu termasuk penyuplay daging ternak ke luar Jawa termasuk Jakarta jadi Sulawesi itu menyuplay daging ke Jakarta saya kira itu Dinda jadi jangan khawatir kalau ada kalau secara makro selalu ada peringatan-peringatan peringatan itu untuk membuat kita jadi meningkatkan kewaspadaan supaya bisa bergerak cepat gitu ya jadi apa yang disampaikan Pak Ajib tadi sangat-sangat menarik saya pikir dari warga Sulsel khususnya tidak tidak usah terlalu mengkhawatirkan kalau menurut penjabarannya Pak Ajib tadi jadi tidak ada persoalan nah yang menarik kemudian ini Pak menjelang tahun politik di 2004 yang boleh saya dibilang di 2023 nanti sudah mulai berjalan apa tidak berkaitan langsung juga nanti ketika misalnya masyarakat yang sudah diterpaya kenaikan BBM tampak lagi anggaran keuangan negara yang digelontorkan untuk membiayai pemilu mulai dari 2023 sampai 2024 nanti itu kan cukup besar juga tapi kalau pemilu berlangsung rakyat senang karena kan ada ekonomi bergerak di sana tapi bukan itu yang saya mau bilang dulu begini Dinda tadi apa upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel bisa paling tidak sesuai targetnya misalnya di atas 5% dan mengantisipasi kalaulah betul terjadi pengaruh resesi ekonomi global atau ekonomi nasional yang saya katakan tidak usah terlalu khawatir tapi kan pemerintah itu harus selalu memiliki kesiapan harus selalu punya strategi untuk mengantisipasi itu yang saya sayangkan di Sulawesi Selatan ini adalah lemahnya atau lambatnya daya serap anggaran daya serap anggaran baik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Selatan kalau saya lihat mudah-mudahan angka itu masih karena bergerak dari hari ke hari melalui situsnya kanunil ditjen perbendaraan negara di Sulsel pada pada bulan September capaian APBN di Sulsel itu baru 60-an persen lebih 65 persen lebih nah ini pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota bahkan seharusnya pemerintah provinsi ini mendorong betul pemerintah kabupaten kota di dalam mempercepat penyelesaian anggarannya atau realisasi anggarannya karena tadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi yang saya katakan cukup bagus pengaruhnya dari sektor pertanian investasi di pertumbuhan ekonomi ini kan masih domainnya pada pemerintah melalui APBN ataupun APBD sehingga kelihatan pagunya cukup besar tapi nanti kalau realisasinya per Desember tidak capai 100 persen ini kan juga bukan merugikan tetapi akan mengurangi akselerasi pertumbuhan kita ambil contoh begini realnya saja saya sesalkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang tidak mampu merealisi dana alokasi khususnya dan itu sudah ketahuan di September banyak daerah kabupaten sekian miliar dia tidak mampu serap DAK namanya dana alokasi khusus dana alokasi khususnya fisik padahal DAK ini programnya diajukan oleh pemerintah daerah ke pusat begitu susah mengajukannya begitu berat mendukungnya di pusat sehingga dia lolos menjadi menerima pagu DAK misalnya lalu realisasinya kenapa bisa jadi rendah saya sebut contoh daerah saya karena saya orang bone tidak apa-apa justru karena kekesalan saya itu melihat kenapa pemerintah daerah bone hampir 20 miliar kalau tidak lebih 20 miliar DAK-nya dia tidak bisa realisir dan itu sudah ketahuan karena kan DAK itu di-close pada akhir September untuk laporan pencapaian akan realisasi yang sudah dikontrakan dia mereka sudah dipusir dan terlupa ternyata keadaan pada akhir September itu akan silpa namanya hangus hampir 20 miliar kalau tidak lebih 20 miliar mengumpulkan uang susun pasar bahasa lainnya retribusi bahasa undang-undangnya mengumpulkan uang dari retribusi pasar retribusi apa saja itu dari 100 rupiah 500 rupiah menjadi 1 miliar tidak memain-main mengumpulkan pajak bumi dan bangunan yang bernama PBB dari 50 ribu 100 ribu tidak mudah tapi ini ada uang yang diserah yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah kenapa tidak mampu direlisir oleh pemerintah daerah nah itu dia itu artinya apa birokrasi belum cukup profesional kenapa penempatan-penempatan jabatan di struktural pemerintah daerah pertama terlusuk apanya ganti pejabatnya terutama pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perencanaan anggaran apakah pemerintahnya apakah badan keuangannya apakah PU-nya itu dampaknya kemudian untuk menggerakkan birokrasi yang cepat profesional ini belum kelihatan nah inilah fungsi pemerintah provinsi inilah fungsi kepala-kepala daerah di dalam menggerakkan OPD-nya namanya untuk merealisir anggaran yang ada ini sudah keadaan bulan Oktober November tradisi tradisi lama yang banyak disesarkan oleh orang pusat ya kalau sudah bicara saya atas enam orang pusat misalnya kan sekalipun saya pernah anggota DPRD selesai hampir 4 periode dan kita dulu kerjanya begitu dorong terus OPD DPRD ini harus banyak rapat untuk mengevaluasi terus begitu-gitu supaya realisasi anggarannya bisa cepat itu yang menggerakkan ekonomi tadi sehingga saya katakan tidak perlu khawatir dengan resesi kalau ini bisa digerakkan terus tidak usah kita khawatir karena ya dana transfer ke daerah di APBD di APBN 2022 ke APBN nanti 2023 yang masuk sulsel itu tidak turun bahkan 2023 kembali lagi normal kembali lagi umumnya itu pak ketika misalnya di dinas tertentu misalnya terkait realisasi anggarannya mereka ini beralasan terkait mekanisme atau keadministrasinya terus di bahasa lainnya kemudian nanti ada di perubahan APBN perubahan kan nanti dia bisa dia bisa minta lagi yang kedua jawabannya mereka terkait namanya saja ini namanya saja keuangan daerah kita otonomi tapi ternyata masih disentralisasi karena kayak misalnya salah satu contoh ini pak terkait dana bagi dana bagi hasil itu kan masih dipegang sama pemerintah pusat mereka alasannya selalu seperti itu pak klasik sekali saya itu terjadi hampir setiap tahun anggaran yang berjalan sebenarnya itu klasik terkadang itu dijadikan pembelaan kontemplasi ya memang sentralistik di keuangan di sektor perencana penganggaran kelihatan terjadi itu bahasa kami tidak usah Anda bahasakan itu itulah bahasanya perwakilan apakah kami DPD apakah teman-teman DPR itu kami yang dobrak nah sekarang mana yang didobrakan kan tidak ada bicara juga kami petunjuk teknis mana itu lagi yang dimaksud menghambat gitu kan saya melihat saya melihat Dinda sekarang ini lebih kepada kemampuan kerja bahwa betul itu ada hambatan-hambatan di sektor pengunjuk teknis tapi ini sudah itulah yang perdebatan kami terus dengan kementerian dengan lembaga eh jangan buru-buru Anda terus menyuruh daerah merealisasikan dengan cepat tapi juklak Anda lambat juknis Anda lambat oke itu sudah sudah itu sebenarnya ada satu lagi tapi saya tidak lihat malah dijadikan keluhan misalnya begini barang yang masuk dalam datar yang di jenis yang dibilang jika oleh pemerintah tiba-tiba saja presiden di tengah tahun anggaran 2022 lalu mengeluarkan instruksi bahwa harus menggunakan produksi dalam negeri dan itu artinya jenis barang tersebut harus masuk apa yang disebut dengan ekatalo dalam LPSN-nya barang yang dalam negeri yang digunakan ini ternyata belum siap barangnya ya mana barang dalam negeri ini mana buatan dalam negeri jangan sampai barang buatan dari Cina ya dimerek dalam negeri kan begitu itu juga memang menjadi hambatan tapi itu hambatan-hambatan teknis yang bisa digunakan sepanjang tadi mereka kerjanya profesional koordinasinya bagus kalau ada yang terbentur konsultasikan dengan pemerintah pusat dan kami siap untuk fasilitasi hal-hal seperti itu kita bicara tentang DBH DBH memang sentralisasi karena kan dana bagi hasil itu bagi hasilnya dipungut juga oleh pusat dulu ya kita ambil contoh DBH apa misalnya kita di Sulsel ada royalti di PT Vale itu dipungut dulu PT Vale ke pusat ada pajak bumi dan bangunan di sektor pertambangan dipungut dulu oleh pusat ada PPN MPPH itu dipungut dulu oleh pusat baru dibagikan ke daerah jadi bukan sentralistik memang ini barang tersentralisir dan tidak bisa dijadikan lagi alasan bahwa itu mekanisme pembagiannya pencairaannya dan kalau ada kendala itu yang kita bicarakan dan hampir hal-hal seperti ini tidak lagi tidak lagi jadi kendala ya justru yang jadi kendala itu terkadang pelaporan penggunaannya karena ada sistem DBH laporkan saya sudah menerima ya satu triulan dua triulan laporkan dulu penggunaannya baru lagi cair begini-begini nah itu yang lambat itu yang lambat dalam membuat laporannya padahal laporan sekarang pun tidak lagi harus selalu dengan laporan manual sudah banyak menggunakan sistem aplikasi yang dikenalkan lagi banyaknya sistem aplikasi pengelolaan keuangan ada ada pengelolaan keuangan daerahnya ada pengelolaan pembangunan daerahnya itu itu sudah kita lihat semua tapi saya tiba pada kesimpulan bahwa kalau lah birokrasinya memang bekerja dengan baik didorong oleh pimpinan-pimpinan daerah yang bekerja baik kernyatanya ada daerah yang bagus Sopeng cukup bagus tingkat realisasinya misalnya apa bedanya Sopeng dengan Bune ya kan jadi memang tergantung tergantung tadi Makassar yang rendah realisasinya seperti itu mungkin karena wali kotanya dia asik dengan decline lorong apa lagi segala macam kan padahal ada pagu anggarannya yang harus dia genjot kepada OPD-nya untuk kerjakan dengan cepat tapi dia asik saja dengan dengan diri ini cuma misal ini cuma misal ya saya juga tidak punya daerah yang cukup kuat untuk itu terakhir mungkin dari saya Pak saya kembali tadi ke pertanyaan awal saya tadi terkait jelang tahun politik 2024 ini kalau misalnya kita bahasakan dengan adanya ancaman resesi tadi menjelang tahun 2024 ini apa tidak akan mempengaruhi kualitas demokrasi kita jadi kalau misalnya ada atau tidaknya menurut Bapak sendiri harusnya pemerintah khususnya di Sulsel menyikapinya ini bagaimana karena di 2024 ini rata-rata kepala daerah ini dipegang sama PLT nah PLT nanti ini kan tidak terlalu punya kewenangan semacam kepala daerah definitif otomatis kan berdampak kita bikin podcast satu satu session berkait dengan itu saya siap untuk bicara itu tapi saya tidak melihat terlalu dekat relevansinya dengan kita bicara tentang pengaruh resesi ekonomi dikaitkan dengan tahun politik karena sesungguhnya satu kata kunci buat saya justru dinamisasi dalam tahun politik itu malah menggerakkan ekonomi rakyat dia menggerakkan karena terjadi akselerasi pergerakan para calon dan segala macam justru dia akan menumbuhkan itu tapi nanti saya mau saya siap kalau rakyat Sulsel suatu waktu kita cari tema akan tersendiri karena itu juga panjang ceritanya dan mungkin yang saya mau bilang adalah sekali lagi bahwa rakyat Sulsel masyarakat Sulsel dan rakyat Sulsel anda di media ya boleh saja terus kita ingatkan keadaan bahwa awas ada ancaman resesi ekonomi global tapi ini bagi Sulai Selatan sekali lagi insya Allah tidak akan terlalu banyak bisa di dampaknya karena dampaknya itu ada pada ekspor impor dan kekuatan kita di sektor pertanian karena pertanian kita justru menjadi bahan komunitas ekspor impor sekalipun ada bukan berarti tidak ada ya tidak ada dan kedua resesi ekonomi global ini tidak beraktif betul-betul secara dunia hanya kalau sudah 10 negara dunia kena resesi itu sudah dianggap resesi ekonomi global insya Allah pengaruhnya juga ke Indonesia ada tetapi saya optimis resesi ekonomi Indonesia tidak terjadi 2023 terakhir dinda kalau pun terjadi resesi ekonomi itu pun masih tidak masalah buat saya ya masalah kalau terjadi resesi keuangan beda pengertian antara resesi ekonomi dengan resesi keuangan resesi keuangan inilah yang amat berdampak kepada kebijakan penganggaran kebijakan pembangunan sebaik pusat maupun daerah sehingga kalau resesi ekonomi sudah lah mau sebab masalahnya begini mau inflasi tinggi tidak ada masalah mau pertumbuhan ekonomi melambat ya kalau bicara sempit ya tidak masalah hanya kalau bicara kebijakan itu masalah nah sekali lagi kita tidak perlu terlalu dibayangi oleh rasa khawatir nanti ada apalagi mulai ada Lura berpidato kita arah ancaman resesi ekonomi ekonomi selatan ya Pak Lura Jangan bicara anda resesi ekonomi selatan kau bicara saja masyarakatmu apa bahan kebutuhan yang tidak tersedia guna fasilitasi supaya tersedia di pasar-pasar rakyat anda ya adakah masyarakatmu yang tidak tersentuh oleh bantuan sosial karena data-data bantuan sosial masih belum rapi itu yang dibicarakan tiba-tiba ada cara maulit Dinda saya hadiri sebuah tempat wah jabat duranya pidato kita ini akan biancam oleh resesi selesai waktu ini Dinda Pak Lura Jangan bicara kita resesi global resesi nasional resesi nah tidak ada resesi selatan itu tidak ada kenapa saya katakan seperti itu untuk jangan dijadikan paham pidato ini ini kan biasa dijadikan paham pidato akhirnya orang berpedato awas resesi padahal anda ngerti juga apa itu resesi baik saya kira itu Dinda terima kasih kepada rakyat sosial podcastnya dan isilah suatu waktu kita bicara lagi dengan tema lain dari saya sekian mohon maaf pada hal yang kurang berkenan dari berbagai pernyataan saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Pak Haji Padindang demikian podcast hadiah rakyat sosial ini belak-belakan terkait potensi terjadi ekonomi khususnya di Sulawesi Selatan ternyata tidak perlu terlalu khawatir bagaimana sekali terima kasih telah menyaksikan podcast hadiah rakyat sosial yang edisi belak-belakan kali ini bersama dengan Bapak Haji Padindang anggota DPD RI untuk selanjutnya mungkin kita bisa bicara terkait agenda politik kedepan Pak DPD Pak Haji Padindang ini tapi kita bahas next time ya Pak ya makasih Assalamualaikum saya Alif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh